Perdakwa Putri Candrawati mengatakan banyak tudingan dan fitnah yang datang dari berbagai kalangan masyarakat, menguja dirinya terkait kekerasan seksual, bahkan pejabat publik pun beramai-ramai mengucilkannya sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini disampaikan Putri Candrawati saat membacakan playdoy atau nota pembelaan dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023. Putri menuturkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU juga seakan tak cukup mendakwa dirinya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun Jaksa juga menuding dirinya sebagai perempuan tak bermoral. Putri pun menyesalkan kekerasan seksual yang dialaminya itu justru dibarengi dengan hinaan hingga penghakiman yang ditujukan kepada dirinya. Namun deretan hujatan dan penghakiman yang disebutkan Putri Candrawati tersebut tak menyurutkan niatnya untuk menjalani hidup. Dalam playdoy yang ia bacakan, Putri Candrawati pun mengungkap kondisi empat orang anaknya yang harus hidup tanpa kedua orang tua. Ia menilai anak-anaknya memiliki beban yang sangat berat karena harus menghadapi kenyataan kedua orang tuanya ditahan. Oleh karena itu Putri berharap bisa segera kembali ke keluarganya. Putri pun mengatakan playdoy yang ia tulis olehnya sendiri adalah bentuk penegasan bahwa dirinya tak memiliki niat untuk membunuh Brigadir J. Lebih lanjut Putri Candrawati pun kembali mengungkapkan terkait playdoy yang dialaminya oleh Brigadir J. Putri mengaku divitnah oleh masyarakat hingga pejabat publik yang tak percaya bahwa ia adalah korban playdoy yang seksual. Sebagai mana diketahui dalam perkara tewasnya Brigadir J., Putri Candrawati dituntut pidana delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sementara Richard Eliezer Budiang Lumiu alias Baradae dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa dalam statusnya sebagai justis kolaborator atau saksi pelaku. Keduanya dinyatakan jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan primer? Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Majelis Hakim Yang Mulia, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya fahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan, rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Pembelaan saya hari ini akan saya mulai dengan menceritakan secara singkat riwayat hidup saya. Majelis Hakim Yang Mulia, para Jaksa Penuntut Umum, dan para Penasihat Hukum yang saya hormati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!